Pemirsa eksekusi tanah warisan di Palembang, Sumatera Selatan, ricuh. Meski mendapat perlawanan dari keluarga tergugat, eksekusi tanah tersebut tetap dilakukan. Gericuhan mewarnai eksekusi tanah di desa Semarang Borang, kecamatan Sakopalembang, Sumatera Selatan. Pihak keluarga yang sudah menepati tanah selama puluhan tahun tak terima tanahnya dieksekusi karena dianggap pengadilan tidak berjalan sesuai aturan. Eksekusi dilanjutkan setelah polisi berhasil mengevakuasi keluarga untuk keluar dari rumahnya. Tanah seluas 28 hektare tersebut merupakan peninggalan dari WN Alim Cinsam yang dialihkan kepada anak tertua Boni Halim yang sudah menjadi WNI. Berapa keluarga ini Pak yang punya tanah? Ini banyak ini, 17 tamah ini, 18 keluarga itu Pak. Atas nama siapa ini Pak? Tanah ini Pak? Tanah ini kan semua sudah dibalik nama, dulu orang tuanya warga negara asing. Diganti pakai nama Boni Halim ya, bergugat ya. Tapi karena umur 20 tahun mana bisa punya tanah seluas ini kan? Nah di situ di pengadilan sudah jelas tuh, kita udah mau cerita yang terlalu panjang lah. Kini anak tertua WN Alim tersebut sebagai pengugat kepemilikan selanjutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, Ayus, Maborka.